Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat, untuk belajar bersama dan sukses bersama. Dan jangan lupa bahagia. Waktu ibarat pedang bermata dua, bisa digunakan untuk mencari peluang usaha, dan bisa juga dipakai untuk berdiam diri. Satu sisi waktu ini, akan menjadikan waktu sebagai rejeki, dan sisi lainnya akan menjadikan kita gagal sebelum memulai. Sejak tahun 2020 sebagai puncak pandemi COVID-19, sampai detik ini, masih saja, ada orang tidak bisa memanfaatkan waktu untuk dijadikan peluang usaha. Padahal waktu akan terus berputar dan tak akan kembali lagi. Masa depan akan ditentukan dari sekarang, olehnya, kita tidak bisa ke masa lalu untuk merubah hari ini. Pun juga, dengan menggeliatnya budidaya ikan nila sistem bioflop, di mana kehadiran sistem baru ini, akan sangat mempengaruhi pasar ikan air tawar. Budidayanya dengan sistem baru, yaitu teknologi bioflop, sedangkan yang menjalankan ternak ikan nila sistem bioflop ini, hampir bisa dipastikan lebih dari separuhnya berasal dari petani baru. Selain petani pemula pada budidaya ikan, pelaku peternakan ikan nila ini banyak dari masyarakat kota dan suburban. Disinilah kelebihan beternak ikan nila sistem bioflop, bisa dijalankan di mana saja dengan sumber air yang terbatas dan dijalankan oleh pemula. Lokasi budidaya ikan sahabat ada di mana? Di desa? Pinggiran kota? Ataukah di kota? Tulis jawaban pada kolom komentar. Satu pertanyaan iseng yang sering dilontarkan oleh haters, sebagai ujian mental dari seorang pemula pada budidaya ikan nila sistem bioflop, yaitu, hasil panen ikan nilanya dijual ke mana? Pertanyaan ini sebagai tantangan bagi pemula yang bisa menyebabkan kegagalan sebelum panen. Padahal kenyataannya, di lapangan, melakukan ternak ikan nila sistem bioflop, itu lebih sulit dibanding memasarkan hasil panennya. Jadi mulai beternak saja dulu. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!